Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Herbal Skem Oke teman-teman, ini kita akan Menyalakan kipas Teman-teman ya Untuk persiapan settingan Nah, kita akan menyalakan kipas, jangan lupa Dratnya pada saat pengkipasan itu Harus kita pasang, baik itu Drat yang model horizontal Maupun yang vertikal, ataupun yang miring Miring 35 derajat 15 derajat Nah ini kita langsung nyalakan Karena memang Di ayah ini, kita buat Tidak ada tombolnya, jadi langsung saja Kita colokan ke Dalam stop kontak Jadi kipas ini termasuk Dari 3 tools atau 3 Peralatan wajib yang harus Dimiliki oleh para scaper Pecinta aquascape khususnya Dari ketiga itu Apa saja bang, yang pertama Pastinya kipas Sebagai penurun suhu air Kalau tanpa kipas Kita tidak akan bisa memasukkan yang namanya CO2 baru Nutrisi dari pupuk Lalu Dia tidak mudah untuk fotosintesis Jadi sulit Yang ada malah Banyak tumbuhnya alga Lalu yang kedua apa? Yang kedua itu filter Nah tapi filter ini Bisa kalau teman-teman Tapi khusus yang kecil ya Khusus yang kecil itu bisa Kayak macam tank 25 30 Atau 15 Itu bisa kita Tanpa filter Tapi dengan syarat Setiap 2 hari sekali Kita harus wajib mengurasnya Minimal banget 50% Maksimal 80% Tapi kalau kita tidak mau ribet Kita bisa menggunakan filter Filternya juga harus disesuaikan Dengan ukuran aquarium Lalu yang ketiga Itu otomatis adalah lampu Lampu sebagai pengganti sinar matahari Dan usahakan lampunya itu Memang lampu yang dihususkan untuk aquascape Bukan lampu celup Ataupun lampu untuk ikan Yang pakai sinar UV itu Itu tidak bisa kalau untuk tanaman Karena di aquascape ini Yang lebih diutamakan tanaman Ikan itu hanya sebagai pelengkap saja Dan untuk kipas sendiri Usahakan gunakan yang 0,45 ampere Agar lebih maksimal Jangan lupa ini rumusnya Kipas 24 jam Filter 24 jam Dan lampu 7-8 jam per hari Jika teman-teman berminat Membeli kipas yang kami jual Itu ada link di atas ya Jangan lupa Sesuaikan dengan spesifikasi Aquarium teman-teman Panjang aquarium teman-teman Oke saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Severy Bang kalau tidak pakai kipas Gimana seolah di kamar pakai AC Jadi kalau sebenarnya Ini masuknya ke aksesoris ya Sebisa mungkin Bang Severy Sediakan termometer yang murah-murah saja Tidak perlu pakai yang digital Yang seperti ini saja Yang harganya Rp 7.000 atau Rp 8.000 Kalau tidak cek langsung ke link Sopi, Tokopedia dan Lazada saya itu ada Untuk termometer ini Nah abang cek Tapi ini tidak akurat ya Yang murah-murah seperti ini Tidak akurat Kecuali abang beli yang di atas Rp 100.000 Nah itu baru akurat Nah kalau ini kan kurang akurat Tapi bisa mengecek Misalkan Suhu di kamar stabil Di 26 derajat Suhu airnya ya Airnya itu stabil di 26 derajat Berarti aman Bang Tapi kalau suhunya Di termometer ini 27 derajat Berarti Dia itu Aslinya Sekitar 28 Sampai 29 derajat Aslinya ya Nah yang kedua Coba cek Pakai Tangan Nah kalau udah Kelihatan udah dingin Beda dengan Air yang di sebelah Misalkan ada Akuarium tanpa Kipas Itu sebelah itu Standar Berarti udah cukup dingin Apalagi kalau di ruangan AC Yang intinya ACnya itu harus stabil Bang Di kamar itu Harus nyala 24 jam Kan Kadang yang di kamar itu Nyalanya Hanya 12 jam Yang ada malah Si tanamannya Kena yang namanya Suhu Kenaikan suhu Drastis Dan penurunan Suhu drastis Disitulah Gunanya kipas Yang pertama Kipas itu Lebih murah Untuk Segi harganya Yang kedua Memang dia bisa Lebih stabil aja Cuma kekurangannya Dia nguras terus Kayak ini Ini baru Dipakai Setengah harian ini Udah Berkurang segini Nanti malam Akan kita top up lagi Kita isi air lagi Kekurangan dari kipas Memang seperti itu Apalagi Ini bukan karena kipas aja Bisa dari lampu juga Lampu yang panas Bisa membuat air menguap juga Jadi banyak faktor Semoga membantu Intinya Kalau memakai kipas Kalau memakai AC Itu harus 24 jam Stabil aja Nyalanya Terima kasih Jangan lupa di like Dan di vlog Kini Setelah di share Banyak-banyaknya Kalau ada yang mau nanya Kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!